Assalamualaikum selamat pagi teman-teman dimanapun teman-teman berada balik lagi di channelnya Iqbal Arianto teman-teman yang lagi sakit mudah-mudahan selalu segera diberi kesembuhan kesehatan teman-teman yang lagi diseretkan rezekinya mudah-mudahan segera dibukakan rezekinya diluaskan rezekinya dipanjangkan umurnya amin amin ya rupiah alamin teman-teman kembali lagi di review mobil bekas kali ini ada satu unit mobil yang paling susah disalip di jalan dan sejuta umat mobilnya bisa dipakai apa saja pribadi mau usaha mau apapun sejak kalah medan dia oke banget yaitu toyota all new avanza barong kalau teman-teman banyak yang menamainya ini barong karena apa barong itu grillnya lebar jadi kalau yang itu grillnya sempit ini grillnya lebar jadi barong jadi bukan hanya Innova aja yang barong avanza juga barong dia mulai begini kalau gak salah 2015 akhir atau 2016 ini tahun 2016 warnanya abu-abu dia sudah dual vvti teknologinya ya jaman dinas moko dulu saya sudah pernah jual deh kayaknya ini 2015 akhir sih kalau gak salah sudah keluar yang barong kalau gak salah ya teman-teman ya kalau ada yang tahu bisa komen di koreksi ya sorry saya lagi di pinggir jalan jadi gak apa-apa ya mudah-mudahan suaranya saya cukup jelas sekali lagi teman-teman ini all new avanza barong tahun 2016 tipenya E ya tipe E manual warna abu-abu platnya R tangan pertama dari baru tangan pertama dari baru warnanya abu-abu nanti kita lihat simak mau sambil motor dulu ya oke kita dari sebelah kanan di sebelah kanan seperti ini ya mobilnya sudah ada kaca film talang air ya bodinya insya Allah sudah besar overall catnya masih lumayan bagus lah ya teman-teman insya Allah sudah siap pakai teman-teman nanti ya sepionnya masih satu warna dengan bodi dia ada hitam juga disini kemudian ada emblem dual VVTi disini dari ban kanan depan masih bagus ini lumayan teman-teman 70-80 persenan kondisinya ya ini juga masih bagus catnya masih ada kepet lumpurnya terus pintu model tarik begini ya kaca film kat talang air sudah ada dari 3M ya kaca filmnya ini tempat isi bahan bakar disini bensin bahan kanan belakang juga masih bagus velgnya ini masih dop ya sama kayak yang avanza 2013 jadi ditutup doff velgnya baja lebih kuat teman-teman ukuran bannya ring velgnya ring 14 185 70 ukuran bannya kepet lumpurnya juga masih ada oke itu dia dari sebelah samping kanan sekalian interior boleh ya interior deh boleh nggak masalah interior tengah dulu ya kalau interior tengah seperti ini sama kayak tipe G jadi dia perpaduan warnanya hitam dan coklat ya kalau saya menamai coklat begini ya ini coklatnya masih asli bawaan pabriknya itu ya masih asli ini dia ada cup holder disini 3 dan tempat penyimpanan juga disini juga ada sudah power window AC nya sudah double ya teman-teman ya jadi jangan salah all new avanza e yang mulai 2011 akhir yang sudah model new itu semua sudah double blower ya oh ya itu kotak P3K juga masih ada ini disini ada tempat cup holder juga disini ini masih original nih speaker ya speaker kita ke bagian belakang di bagian belakang seperti ini teman-teman ya seperti masih gundul ya karena belum ada spoiler tapi sudah ada wafer belakang chrome list disini ya di bawah logo Toyota ada tulisan E disini uruf E ada tulisan avanza untuk stop lamp belakang masih bagus ya lampu sen lampu mundur lampu rem ada juga mata kucing disini belum ada sensor parkir karena masih tipe E ya anak kunci disini buka kunci bagasi dari sini bisa dari dalam bisa kemudian ini ban cadangannya ada di bawah tertutup cover ya bukanya juga dari sini juga bisa ini lampu belakang yang sebelah kanan ini masih pecah tapi kita sudah ada gantinya teman-teman yang baru jadi ini belum diganti karena barangnya belum sampai disini ya kita sudah pesen dan siap diganti nanti diganti baru ini yang kanan belakang untuk dalam bagasi seperti ini ya ini kursi baris ketiganya bisa dilipat satu-satu ya teman-teman nah itu teman-teman bisa dilipat satu-satu ya belum ada karpet dasar ya ini karpet originalnya masih ada ini dia layout interior dari belakang sini ada kapolder juga disitu juga ada Avanza lumayan banyak tempat penyimpanannya ya di pintu-pintu ini kondisinya terus di Bekasi ya teman-teman bisa lihat ya aman oke kita geser ke bodi sebelah kiri mobil sebelah kiri mobil sebelah kiri mobil juga sama kaca film talang air semuanya ada kepet lumpur ada ban kiri belakang nah ini lumayan halus teman-teman mungkin 30-40% ya ini weldop velgnya terus apa bukan lecet ya tapi kayak gini biasa lah ya karena tangan kalau buka gitu kan kalau mau dilindungi boleh ini bisa pakai house door nanti bisa terlindungi itu ya nah spionnya satu warna dengan bodi ada tulisan dual VTI disini ini ada yang apa ya namanya ya klesung pipit sedikit ya terus ban kiri depan masih lumayan nih ban kiri depan ya 50%an kurang lebihnya oke saatnya kita dari eksterior untuk yang dari depan nah dari depan begini ya modelnya ya teman-teman ya headlampnya masih model halogen cuman dia beda grill ya sekarang sudah barong ada lampu DRL di sini mungkin ini tambahan atau mungkin original bawaannya foglampnya belum ada tapi tempatnya sudah ada jadi teman-teman yang mau upgrade foglamp juga bisa ya plat air pajaknya bulan 8 kalengnya 2026 ya headlamp depan masih bagus nggak ada pecah nggak ada retak ini juga oh ini nih teman-teman sedikit ya di sini ini pasangan aja nih teman-teman sebenarnya pasangan bisa diganti headlamp kiri juga masih bagus aman nggak ada pecah nggak ada retak kita lanjut ke bagian interior kuncinya seperti ini ya teman-teman original ini kuncinya immobilizer pajaknya sekitar 2,3 sampai 2,5 juta ya teman-teman ya pajak untuk Avanza ini Avanza Barong 2016 kita ke dalam di dalam semuanya hampir semua original ya teman-teman bisa lihat coklat di sini ya di door trimnya dan hitam ada speaker ada cup holder kemudian power window semua pintu autonya hanya di sisi driver ini window lock ini central lock kemudian di sini ada pengaturan sepion electric mirror cuman belum retrak ya ini pedal kopling gas dan rem ini buga bagasi kap mesin ini untuk buga bensin ini segitiga pengaman masih ada dan kunci-kunci juga masih ada joknya ada yang robek sedikit ya teman-teman gak masalah karena pemakaian masih original juga ini tuas transmisinya manual ini armrestnya ini untuk rem tangannya ini audionya masih asli bawaan dari Toyota ini adalah indikator untuk sabuk pengaman ini lampu hasad tuas tombol AC besar on off besaran angin dan tingkat kedinginan ya sirkulasi udara ada di sini juga untuk socket 12 volt nya juga ada cuman sudah tidak ada tutupnya SNK ada surat-surat juga lengkap teman-teman ya ini kisi-kisi AC nya ini layout dashboard nya ya teman-teman PO dashboard nya semuanya masih bagus gak ada yang pecah gak ada yang retak stirnya palang tiga dia sudah bisa diatur naik turun cuman baru tilt steering belum teleskopik ya ini kondisinya dia sudah airbag 12 kemudian ini lampu bacanya ya ada yang sudah diganti pakai LED atau mungkin asli bawaan sana nah ini door ini off ya gitu ya lalu ini spion dalam ini vanity mirror nya sunfacer ya sorry sorry sunfacer vanity mirror oke kita lihat kilometernya teman-teman saya akan start on start up kilometernya 164 ribu jalan power window power window kiri depan ya kanan belakang oke semuanya normal jalan ini ada buku servisnya juga masih ada teman-teman cuman saya lihat memang servisnya enggak rekod Toyota tapi ganti olinya rutin ini terakhir ganti olinya di kilometer 165 ribu ya oke ini yang saya nyalakan ini tempat penyimpanannya juga disini ada oke oke ya kita buka kap mesin ya hasilnya masih lumayan ya masih lumayan dingin kita lihat kap mesinnya teman-teman ya mesinnya 1300 cc dual VBTI DOHC ini Aftronnya teman-teman ya masih lihat sudah ada peredam di kap mesin ya ya teman-teman yang berminat buat Toyota Avanza tipe E 2016 boleh banget kita ada di Kota Purwokerto Banyumas Jawa Tengah sekali lagi teman-teman New Avanza E manual 2016 dual VBTI barong flat air pajak bulan 8 warna abu-abu untuk harganya saya cantumkan di deskripsi video terima kasih teman-teman yang sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe-nya mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki Sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih